Kitab Yesaya, Pasal 24 Allah akan menghukum Israel Lihatlah, Tuhan sedang menghancurkan negeri itu. Ia akan membersihkannya. Dia memaksa semua orang pergi jauh. Pada masa itu, apa yang terjadi pada orang biasa, juga terjadi pada imam. Budak dan majikan akan sama. Hamba perempuan dan majikan perempuan, sama. Para pembeli dan penjual, sama. Orang yang meminjamkan dan yang meminjam, sama. Setiap orang akan dipaksa keluar dari negeri itu. Harta akan diambil. Hal itu terjadi karena Tuhan telah mengatakannya. Negeri itu akan sunyi dan sedih. Dunia akan sunyi dan lemah. Para pemimpin besar di negeri itu lemah. Orang telah membuat negeri itu kotor. Mereka melakukan yang dikatakan Allah salah. Mereka tidak mematuhi hukum Allah. Mereka telah membuat perjanjian dengan Allah dahulu kala. Tetapi mereka melanggar perjanjiannya dengan Allah. Orang yang tinggal di negeri itu berdosa karena melakukan yang salah. Jadi Allah telah berjanji untuk menghancurkan negeri itu. Mereka akan dihukum dan hanya sedikit yang akan selamat. Pokok anggur layu. Orang yang bergembira sekarang menjadi sedih. Mereka berhenti menunjukkan sukacitanya. Musik sukacita dari tambur dan harpa telah berakhir. Mereka tidak menyanyikan nyanyian gembira ketika mereka minum anggur. Beer terasa pahit bagi mereka yang meminumnya. Kacau balau adalah nama yang tepat bagi kota itu. Orang tidak dapat masuk rumah. Pintu telah dipalang. Orang masih meminta anggur di pasar-pasar. Tetapi semua kegembiraan telah lenyap. Semuanya telah dibawa bersama segala sesuatu yang lain. Semua yang tinggal adalah kerusakan. Bahkan pintu gerbang pun telah rusak. Pada musim panen, orang mengetuk zaitun dari pohon. Tetapi hanya sedikit zaitun muda masih tinggal pada pohon. Demikianlah terdapat di negeri itu di tengah-tengah bangsa-bangsa. Mereka yang masih tinggal mulai berteriak lebih kuat daripada lautan. Mereka akan bersuka cita tentang kebesaran Tuhan. Mereka akan mengatakan, Orang di timur, pujilah Tuhan. Orang di negeri yang jauh, pujilah nama Tuhan, Allah Israel. Kami mendengar nyanyian pujian bagi Allah dari setiap tempat di bumi. Mereka memuji Allah yang melakukan yang benar. Tetapi aku mengatakan, Cukup, sudah cukup bagiku. Apa yang kulihat adalah mengerikan. Pengkhianat berbalik melawan orang dan menyiksanya. Aku melihat kesulitan bagimu yang tinggal di negeri itu. Aku melihat ketakutan, lubang, dan masalah di sekeliling. Orang akan mendengar tentang bahaya dan mereka akan ketakutan. Beberapa dari mereka melarikan diri. Tetapi mereka terjatuh ke lubang dan terjerat. Beberapa mereka memanjat keluar dari lubang. Tetapi mereka tertangkap dalam perangkap yang lain. Tingkap-tingkap langit akan terbuka dan banjir mulai. Dasar bumi akan bergoncang. Gempa bumi akan terjadi dan bumi akan terbelah. Dosa dunia sangat berat. Jadi bumi jatuh ke bawah yang berat itu. Itu akan digoncang seperti rumah tua. Jatuh seperti pemabuk dan tidak dapat berdiri. Pada waktu itu, Tuhan akan menghakimi pasukan surgawi di surga dan raja-raja duniawi di bumi. Banyak orang akan dikumpulkan. Mereka telah ditutup dalam lubang. Mereka telah berada dalam penjara. Tetapi akhirnya, setelah beberapa lama, mereka dihakimi. Tuhan akan memerintah selaku raja di Gunung Sion di Yerusalem. Kemuliaannya akan ditunjukkan kepada para pemimpin kota dengan gilang gemilang. Sehingga bulan akan dipermalukan dan matahari akan malu. Terima kasih telah menonton!